Halo kita bertemu lagi di pusat tutorial sign gratis asastudio.org Sekarang kita akan mempelajari seleksi yang kedua yaitu di bawahnya kotak dan lengkaran disini ada lasso tool poligonal lasso tool dan magnetic lasso tool kita akan mencoba dari lasso tool dulu pada prinsipnya tool penambahan yang berada di seleksi adalah sama disini add new selection disini add new selection disini subtract dan disini interest yang berbeda disini adalah cara menggunakan seleksi jika anda mengaktifkan lasso dan anda mengaktifkan penambahan lasso cara kerjanya lasso adalah sesuai gerakan dari kursor saat kita klik dan kita tarik kemanapun dia akan membentuk sesuatu yang namanya seleksi dan jika kita lepas dia akan menuju ke titik awal lalu saya non aktifkan seleksi dan klik kanan dislike dan saya kembali ke poligonal untuk mengeluarkan tanda ketiga tanda ini anda hanya perlu menekan agak lama di area tool tersebut dan anda drag dan pilih ke poligonal lasso tool sedangkan lasso tool cara kerjanya adalah anda mengklik satu kali anda pergi ke titik berikutnya dan klik satu kali seperti itu seterusnya sampai seleksi yang anda maksudkan selesai sampai titik tersebut kembali ke titik awal oke seperti ini cara kerjanya seperti ini saya aktifkan move tool sama seperti yang tadi saya kembalikan seperti semula dan disini masih tetap sama area nya dan disini ada feeder apa artinya feeder? feeder adalah penghalus untuk area pinggir yang terseleksi kalau saya klik kanan dan dislike dan disini saya mau membuat seleksi baru dengan poligonal tool yang sebelumnya disini saya memberikan feeder sekitar 16 atau mungkin 20 atau terserah anda dan disini saya mau memberikan seleksi seperti tadi tapi saya percepat saja supaya anda lebih cepat mengerti hasilnya seperti ini saat kita mengaktifkan feeder bentuk yang terjadi setelah kita melakukan seleksi tidak akan sama seperti tadi kalau tadi adalah kalau titik itu di pojok persis di pojok kalau sekarang karena feeder feeder adalah penghalusan setelah kita haluskan akan terjadi seperti ini dan jika gerakkan dan kita pindah area yang terseleksi maka akan seperti ini area pinggir akan lebih halus kita kembalikan dan saya sekarang masuk ke magnetic last tool apa artinya magnetic last tool sebelumnya saya klik kanan dan di select untuk menghilangkan seleksi tool ini bekerja pada area warna yang kontras dia seperti magnet dia akan melekat pada area gambar yang kontras seperti itu kita hanya tinggal menjalankan mouse kita otomatis dia akan melekat pada satu bagian warna yang kontras jadi Anda perlu memikirkan tentang tool apa di kasus gambar Anda yang sedang Anda hadapi sekarang kalau memang itu butuh disitu warnanya kontras kita hanya bisa menggunakan magnetic oke seperti itu sekian tutorial tentang seleksi yaitu lasso polygonal dan magnetic seleksi dan kita berjumpa di tutorial berikutnya salam selamat menikmati